Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Gontor TV sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan mengungkap beberapa fakta unik tentang santri Gontor Terutama pada satu hal yang selalu menemani mereka Dari mulai bangun pagi hingga beristirahat di malam hari Maukah kalian apa sih itu? Yaps benar sekali Papa nama Nah mau tahu bagaimana cara pembuatan papa nama? Yuk kita sama-sama mengunjungi bagian keterampilan Oke deh Langkah yang pertama adalah pembentukan dasar papa nama Proses ini dilakukan pada permukaan sebuah mica Mika datar berukuran 1x1,5 meter Kita bagi menjadi beberapa bagian kecil Lalu ukurlah menggunakan penggaris sehingga membuat seketsa papan kasar seperti ini Ukuran panjang 7 cm dan lebar 1 cm Lalu potonglah seketsa tadi menggunakan cutter Sabar ya, proses ini memang cukup lama Setelah mica terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil seperti ini Proses selanjutnya adalah pemasangan peniti Oh, kalian harus tahu Peletakan peniti pada sebuah papan nama cukup mudah Kita hanya memerlukan lem lilin untuk menyatukan keduanya Lekatkan peniti pada papan dengan cepat Karena apabila kita memberi lem tembak lalu meninggalkannya sejenak Tentu saja, perekat ini tidak berjalan dengan baik Proses selanjutnya adalah pengetikan nama Hasil pesanan para santri Kemudian diketik di ini teman-teman Oh iya, di dalam sebuah papan nama ada beberapa keterangan khusus loh Lambang, nama, dan juga daerah dari mana kita berasal Ini menjadi identitas para santri Dalam proses percetakan, kita membutuhkan kertas stiker nih Kertas stiker tentunya memudahkan kita dalam penempelan nanti Dan inilah dia, alat pemotong kertasnya Uh, unik ya bentuknya Alat ini adalah alat khusus Alat pemotong khusus Caranya mudah Dan hasilnya pun benar-benar lulus dan rapi Bisa dilihat kan Uh, Kak Ismail ini tunggu piawai dalam memotong Setelah kertas stiker itu rapi Maka kita menuju tahap selanjutnya Yaitu penempelan stiker pada permukaan papan nama Pastikan kalian memperhatikan sudut papan terlebih dahulu Letakkan stiker perlahan Agar hasilnya sempurna Dan hasilnya pun seperti ini kawan Sekarang sudah terlihat bukan? Proses pembuatan papan nama sudah hampir selesai nih Tapi, eh, jangan dipakai dulu Papan nama seperti itu masih sangat rawan rusak Maka kita lanjut ke proses berikutnya Yaitu pemasakan likal Ada dua jenis likal yang berbeda Katarannya untuk jenis likal yang satu ini Kita memerlukan cairan Kira-kira 3 sendok makan Untuk likal jenis A Dan hati-hati Karena dua cairan ini bersifat korongsi Atau bisa merusak kulit Kuangkanlah likal B ke dalam wadah yang tadi Likal B disebut juga katalis Ingat, ikut satu sendok saja Karena perbandingan antara dua likal tadi adalah Satu berbanding tiga Oke, kita masuk ke proses selanjutnya Aduk campuran pada wadah Secara merata Sampai keduanya terkampur Hingga kira-kira 6-7 menit Dan akhirnya kita menuju proses terakhir Yaitu penempatan likal Pada permukaan papanama Jangan banyak-banyak Secukupnya saja Hanya sampai semua bagian itu tertutupi Hati-hati ya Jangan sampai cairan itu berlebihan Karena itu menyebabkan Waktu pengaringan akan terlalu lama Kuangkan cairan likal tadi Secara perlahan Menggunakan stick Seperti alat ini Lihat tuh Kak Ismail Dia sangat berhati-hati sekali ya Setelah semua bagian penuh tertutupi oleh likal Maka proses terakhir adalah Pengeringan Simpan papanama di tempat yang sejuk Kisaran waktu 5-10 jam Wuh lama sekali ya Oke teman-teman Dan inilah dia Papanama Sudah siap untuk digunakan Ingat Gunakanlah papanama Kapanpun dan dimanapun Jaga baik-baik Karena itu merupakan identitas diri kita Dan itulah Tata cara pembuatan papanama Ala bagian keterampilan atau baketram Sampai jumpa lagi Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh